Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Batanghari terus berupaya merampungkan proses rekam cetak KTP elektronik. Perekaman EKTP meningkat jelang pemilu 2019 nanti. Memasuki tahun pemilihan umum, masyarakat di Batanghari cukup antusias lakukan perekaman dan cetak KTP elektronik. Hal itu dikarenakan masyarakat yang dapat memberikan hak suaranya pada pemilihan umum yakni masyarakat yang telah tercatat sebagai warga negara. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Batanghari Adefebriandi mengatakan, sampai saat ini pihaknya masih berupaya menuntaskan perekaman cetak KTP elektronik bagi seluruh masyarakat wajib EKTP. Bahkan dari data terakhir yang diterimanya, progres rekam cetak tersebut sudah mencapai di angka 84 persen atau sekitar 182 ribu dari total 215 ribu jiwa. Tidak hanya itu, guna memaksimalkan percepatan rekam cetak ini, pihak Duk Capil memperlakukan sistem jemput bola dengan cara turun ke sejumlah desa terpencil. Progres rekam cetak KTP kita itu baru 84 persen, jadi kita sudah berupaya melakukan perekaman keliling ke desa-desa pada tahun 2017 ini. Pertama, dalam rangka percepatan rekam cetak KTP. Purwadi Firdaus, Cik TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!